lo tau gak beth mbak ade ini kan suaminya orang luar tapi lo tau gak kenapa bisa kesengsem sama orang indonesia nih serasem bro eee legend hai jumpa lagi sama kita dari arsitektur indonesia hari ini adalah episode yang spesial lagi temen temen karena kita mau ngebahas satu rumah yang interiornya full semua dikerjain sama tim arsitektur lebih tepatnya ada di divisi Fureco nah sekarang kita mau bahas rumahnya temen temen jadi ini bentuknya itu klasik modern ada lokasinya itu di granada menagio village temen temen ini kalo temen temen liat bangunannya ini tanahnya itu ada di 10x17 kalo dia tipe standar tapi karena ini adalah tipe hook jadi dia tambahan 2 meter lagi jadi 12x17 cuman yang serunya temen temen kalo kita beli rumah itu sebenernya kalo kita pinter ya kita bisa beli yang hook hook seperti ini supaya di sampingnya ada tambahan tanah lagi jadi akhirnya apa temen temen kita bisa ngeliat bangunan kita tuh secara utuh dari titik ini nah itulah temen temen kalo kita pilih pilih satu properti dan kita milih tanahnya bener akhirnya kita bisa nikmatin rumah kita secara seluruhan karena disininya juga ada tambahan tanahnya lagi jadi kesannya rumah kita itu seperti punya tanah 15x17 dan serunya lagi kalo kita punya rumah hook itu temen temen kita jadi punya 2 muka dan yang pasti jadinya kita punya 2 carport 2 di depan disitu dan satu lagi bisa di samping sebelah ini jadi seru banget jadi kalo kita punya rumah seperti ini ya kita mau punya 3 mobil pun juga gak akan ngeganggu sirkulasi di jalan lingkungan kita yuk sekarang kita bahas rumahnya sedikit dari atas ini sebenernya adalah model-model rumah yang paling banyak di gading serpong ya jadi klasik modern kalo temen temen liat atepnya itu gunain genteng keramik nah karena gunain genteng keramik keliatan banget kalo misalnya dari bawah seperti ini ada lekukan-lekukan-lekukannya itu dan ada glossinya itu ngebikin rumah kita semakin estetik temen temen jadi keliatan lebih mewah jadi kalo temen temen pengen bikin rumahnya itu klasik modern yang keliatan lebih mewah harus gunain genteng model keramik seperti ini dan kalo temen temen liat nih karena dia bentuknya hook jadi punya 2 muka di sebelah sini itu ada balkonnya dan di sebelah sana juga ada balkonnya nah kalo temen temen pengen bikin rumah klasik modern jangan lupa gunain juga model-model railing seperti itu supaya klasik modernnya itu dapet elegan ya dapet klasik modernnya karena kalo kita mau bikin satu rumah klasik itu kita harus mikirin sampe sedetail itu bahkan di pemilihan railingnya abis itu kalo temen temen perhatiin lagi kalo kita mau bikin klasik modern itu gunakanlah jendela-jendela modelnya French window seperti ini dan pintu di sampingnya ini juga gunainlah French door seperti ini keren ya dan jangan lupa supaya rumah kita klasik modern itu dapet gunainlah finishing dari buku seperti di rumah ini nah kalo untuk temboknya temen temen bisa bikin ala-ala American classic jadi temen temen bisa kasih tali air-tali air seperti ini ini tuh ukurannya 25 cm dan tali airnya itu sekitar 2 cm-an jadi temen temen bisa contek model dari tembok seperti ini supaya dapet tampilan klasik modern nah temen temen bisa lihat juga efek dari adanya tambahan tali air ini bikin rumah ini tuh semakin keliatan lebar sebenernya kita gak mau terlalu bahas tentang rumahnya sekarang kita mau bahas ke dalam rumahnya sebenernya karena kita mau ngebahas satu rumah yang didesain sama Bang Doy dari tim Fureco kita di arsitektur seperti apa rumah yang luarnya klasik modern seperti ini tapi dalamnya modern yuk nah sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya temen temen cuman ya ini dia nih kalo di Gading Serpong itu kan rumahnya berkualitas jadi pemilihan dari smart lock door nya juga berkualitas ya temen temen dia gunain Dexon Dexon itu kalo temen temen tau kalo kita bikin aluminium-aluminium itu kebanyakan aksesorisnya itu kalo gak Dexon Solid Paloma nah ini adalah salah satu merek yang udah lama banget ada di Indonesia dan sering banget gue pake nih jadi durability nya bener-bener bagus yuk sekarang kita masuk kesini yuk kalo temen temen lihat begitu masuk sebelah kiri itu langsung ada satu tempat untuk bersantai nih gunain Lazy Boy jadi Lazy Boy nya gue seru nih kalo temen temen tau Lazy Boy itu kan sebenernya satu merek ya bahasa sebenernya adalah Recliner Sofa cuman karena Lazy Boy itu mereknya terkenal banget jadi kadang ada orang bilangnya ini Lazy Boy jadi sebenernya ini adalah Recliner Sofa enak banget jadi disini kita bisa santai kalo misalnya di sebelah sini ada anggota keluarga kita yang mau nonton TV tapi kita disini pengen main gadget aja bisa duduk di sebelah sini dan udah di treatment supaya kita duduknya nyantai ngeliat gadgetnya itu juga seru di treatment di wallnya nah kalo temen temen perhatiin ini disini gunain HPL warna abu-abu yang udah dikasih tali air disini dan dicampur sama warna kayu rustic ini lebih tepatnya kayak ini ya kayu yang asli dipotong itu dalamnya seperti ini jadi kayak bukan dipotong sih bro salah salah jadi ini tuh seperti kulit pohon jadi kalo diperhatiin disini nih detail nih tuh ada retakan-retakan ya begini jadi HPL Gaman sekarang itu udah macem-macem ada yang motifnya stone ada yang motifnya kulit kayu seperti ini ada juga yang motifnya fabric cuman kali ini Fureco memilih untuk menggunakan yang motifnya kulit kayu bagus banget nanti kita spill semua HPL nya di akhir video ya jadi kalo temen temen pengen nyontek bener-bener kita kasihin kode-kode HPL HPL nya nah temen temen ini kalo temen temen perhatiin di atasnya itu kita kasih coklat-coklat seperti ini HPL juga fungsinya adalah supaya kita bisa naruh LED naik ke atas sebenernya rumah ini tuh udah tinggi sebenernya plafonnya cuman karena dikasih lampu lagi ke atas efeknya tuh ngebikinnya bener-bener lebih tinggi lagi keren ya nah disamping sini juga untuk menegaskan kalo ini adalah center of attention dari recliner sofa ini disini dikasih lampu dan kalo temen temen perhatiin nih karena ada lampu disini pantulannya tuh kesini jadi bagus jadi disini tuh terang disini menggelap abis itu disini terang lagi efeknya jadi seperti ini jadi caranya adalah dengan ngasih lampu di bagian belakang ini dan disininya udah dikasih cermin dan kalo temen temen lihat disitu ada pengantin baru guys jadi disini dikasih cermin fungsinya satu ya tentu untuk ngebikin rumah ini keliatan lebih lebar lagi lebih luas lagi tapi juga sebagai center of attention dari wall panel ini walaupun disini udah ada lampu disini udah ada lampu tetep kita kasih lampu standing yang ada disini ini adalah produknya ikea oke jadi kalo temen temen pengen punya standing lamp seperti ini temen temen bisa cari di ikea dan disini juga menerus ada wall panel yang warna abu abu lanjut kesini ini ada kledensa nah ini adalah yang punya rumah nih temen temen oke namanya bu ade ini salah satu klien yang baik juga sama kita bener bener baik jadi dia mempercayakan semuanya sampai bahkan tv tv nya juga kita yang beli nanti kita ceritain satu satu ya nah ini adalah kredenisannya kredenisannya simple temen temen ini gunain edging 4 cm ini gunain edging 2 cm nah jadi kalo temen temen perhatiin disini edging 2 cm ini edging 2 cm disini edging 4 cm edging itu apa sih jadi kalo temen temen lihat disini deh disini kalo temen temen lihat ini ini adalah namanya HPL ini HPL sedangkan ini adalah edging biasanya kalo kita bikin furniture dapet harganya murah itu disininya HPL disini dikasih HPL lagi temen temen karena edging itu mahal tapi kualitas edging itu bisa dapet seperti ini disininya jadi dia lebih tebel dari HPL dan dia agak seperti karet gitu nah jadi kalo misalnya temen temen sekarang dapet desainer interior nanya gitu harus lebih detail ini nanti bagian sininya dikasih edging apa dikasih HPL juga kalo dikasih HPL juga biasanya efeknya disini suka hitam nih temen temen dan kadang-kadang grepes kalo pake edging bisa rapi banget kayak gini dan durabilitinya juga akan lebih lama nah edging itu juga ada beberapa macem ada yang 2 cm ada yang 4 cm jadi kalo misalnya sekarang kita pake edging yang 4 cm itu jauh lebih mahal daripada pake edging yang 2 cm nah kalo ini temen temen bisa lihat ini double edging nih disini pake edging disini juga pake edging abis itu di bagian bawahnya ini gunain besi holo 4x4 nanti kita spill juga warna HPL nya jadi disini tuh pakenya 3 warna HPL kebanyakan ya jadi warna coklat seperti ini warna kulit kayu seperti ini dan warna abu-abu seperti ini nanti HPL-HPL nya semua ada di akhir video ini ya oke kalo temen temen liat dari sana kredensa sekarang di hadapannya ini adalah wall panel TV TV nya ini 65 inch ini sebenernya produk gue nemuin bro di kantor jadi kita semua akhirnya ngerubah TV semua di kantor ngerubah TV di rumah pake produk ini ini adalah KUKA 65 inch harganya 9 jutaan temen temen bayangin 65 inch 9 jutaan udah Android TV di rumah gue di kamar gue 55 inch harganya cuma 5 juta berapa ya umur 5,5 gak nyampe sekarang 4,8 atau 5,2 udah dapet 55 inch lo bayangin lo bayangin kalo LCD itu beda sama TV tabung yang mendulu TV tabung yang mendulu itu jaraknya harus menerjauh karena ada radiasinya kan tapi kalo LCD bener-bener bisa deket 65 inch dengan jarak seperti ini ini jaraknya itu sekitar 175 sampai 2 meter itu tetep enak banget dan ini tuh udah eye level bayangin kalo di kamar gue kamar gue itu lebarnya itu 5 meter dipotong lagi sama enggak ranjang ya ranjangnya kan 2 meter nah itu masih ada sisa ke sana itu dikasih TV 55 inch itu aja masih kecil jadi sebenernya kalo kita punya LCD itu karena gak ganggu mata banget kita bisa gedein banget sampai 65 inch bahkan dan karena ada si produk KUKA ini semua orang jadi punya TV besar gila loh ini ini bangdoy punya 55 juga gue di rumah kaca ada 50 inch di kantor 42 inch semua dari KUKA ini warnanya cukup bagus harganya terjangkau dan yang pasti udah Android jadi semua Netflix udah di dalam ya nah ini wall panel ya temen-temen sama lagi disini pake kulit kayu disini pake abu-abu dan disini pake warna coklat nah temen-temen masih perhatiin disini ini sebenernya mahal ya itu karena pake double-double top nih contohnya kayak gini ini kan sebenernya bisa udah satu aja begini gak usah dikasih tambahan satu lagi kayak begini tapi ini di double supaya dapet filling garisnya nih jadi kesannya lebih mahal kan supaya juga serasi sama bagian bawahnya nih bagian bawahnya ini adalah cowakannya nih jadi model cowakan laci nya itu seperti ini nah ini bisa temen-temen contek nih kalau temen-temen mau nah ini tuh biar serasi dibikin double supaya disini ada garisnya sebenernya kalau kita mau murah kalau kita mau bikin desain interiornya murah yaudah ini aja gak usah dikasih lagi begini karena di tengahnya dikasih kayu lagi kan lihat gak tuh ada kayu lagi kan di dalamnya nah kalau kita mau murah yaudah bikin aja kotak begini tapi kalau kita mau hasilnya lebih centil lebih unik ya kita mesti double-in seperti ini tapi ya tentu harganya berbeda jadi temen-temen ketika menentukan harga desain interior harga interior temen-temen yang dikasih sama kontraktor interior temen-temen harus sedetail itu apakah dibikin double begini apakah dibikin satu doang itu membedakan harganya cuman ya kalau kita mau detail-detail seperti ini hasilnya tentu luar biasa sama juga seperti di meja makan ini kalau temen-temen perhatiin di meja makan ini ini kan gunain solid surface bisa aja sebenarnya ini langsung solid surface aja di dalamnya ada multi-plagnya abis itu dikasih kaki meja seperti ini tapi kalau kita enggak kita bikin double nah di double nih tentu harganya jadi lebih mahal kan tapi temen-temen bisa lihat centilnya ini ngebikin kita punya satu meja makan yang beda sama orang lain dan juga tampilannya menarik karena abu-abunya ini tetap serasi sama abu-abu yang ada di sini dan di sana itulah temen-temen jadi kadang-kadang orang nanya kan kok desain interior mahal ya kok interior mahal tergantung seberapa detail kita bikin interiornya nah temen-temen ini hampir semua elektroniknya kita yang beli juga karena bu Ade ini tadinya tinggal di Amerika abis itu baru pindah kesini jadi semua ini via zoom aja kita kerjain jadi lampunya ulkasnya microwavenya sampai dispensernya kita semua yang beli jadi hasilnya bener-bener fit in temen-temen bisa lihat ini modernanya ini karena kita beli kita tahu ukurannya persis kita bisa bikin gawangannya itu ukurannya persis banget dan di sebelah kirinya ini ada Modena juga microwavenya yang ukurannya ngepas semua sama dispensernya juga yang ukurannya ngepas inilah temen-temen kalau misalnya kita beli dari satu merek yang sama Modena 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 di satu wall seperti ini hasilnya akan serasi karena serinya juga mirip-mirip itulah temen-temen jadi salah satu tips kalau kita mau bikin satu wall yang serasi elektroniknya pilihlah satu sisi seperti ini yang merknya sama semua dan di ujung sebelah sini ada tempat buat naruh ambalan-ambalan yang isinya bisa ditaruh coklat apa segala macem obat-obatan semua ada di ujung sebelah sini kenapa ditaruh di ujung sebelah sini supaya nggak kelihatan kalau ada tamu ya kan obat-obatan nggak perlu juga ditunjukin apalagi kalau kayak gini-gini nih nah ini lemarin kayak gini gue punya nih di ujung yang ada ambalan-ambalan ini sengaja nggak Bang Bewok nggak bisa lihat jadi kalau misalnya dia datang ke rumah gue dia mesti gini-gini dulu baru ngambil coklat gue jadi nah baru gitu tapi kalau dari sini dia nggak bisa lihat dan bisa dibilang ini adalah nanti jadi tempat yang paling nggak rapi lah karena ini kan akan jadi fast moving disini oke sekarang teman-teman bisa lihat juga ini adalah dua lampu yang kita pilih juga bentuknya mengotak walaupun ini dua ya bulat-bulat tapi karena ditaruhnya begini jadi bentuknya mengotak serasi sama si meja makanan ini kursi juga termasuk kita yang beli nanti kita spill juga beli kursi makannya dimana karena kursi makannya ini enak banget jadi mungkin bedanya episode ini sama episode di rumah contoh segala macem itu adalah kita bisa tahu beli-belinya dimana nanti kita spill semua ke teman-teman mungkin kalau Bang Doe nggak males dia mau kasih tahu juga seri Modena yang dia beli apa yang ini apa cuman kalau yang itu nggak janji karena terakhir-terakhir Bang Doe banyak pikiran kenapa banyak pikiran karena Bang Doe itu lagi ngebangun satu rumahnya dia nah orang kalau lagi bangun rumah pikirannya kemana-mana terutama di masalah duit aduh kayaknya kalau udah mau akhir-akhir nih tinggal nunggu dia malah-malah melepon man tolong nginuk nah gitu sebelah sini ini adalah ruang kerjanya jadi kalau teman-teman lihat yang seru adalah satu garis ini kita bagi jadi ini kan kamar 3x3 ya jadi cara nge-layout yang paling gampang itu adalah pintunya di sini di sebelah sini satu garis di sebelah sini satu garis jadi akhirnya kita di sini punya satu space yang enak untuk lalu-lalang dan ingat kalau kita mau bikin space kayak begini itu standart arsitek di 80 cm kalau lebih Alhamdulillah cuman kalau kurang pasti pergerakan kita kurang enak jadi ingat-ingat kalau kita mau bikin lorong seperti ini minimum di 80 cm nah sama lagi kayak tadi teman-teman kalau kita mau bikin simple-simple aja bisa harganya pasti lebih murah juga tapi kalau kita bikin double kayak gini ada abu-abu dan coklat hasilnya serasi sama yang di sana dan kita punya tampilan top table kerja yang lebih tebel bro kelihatan apa ya lebih mewah lu coba lu perhatiin bro ya lu udah pernah nonton Godfather belum? enggak ya kan? di Godfather itu kan si Godfathernya selalu ketemu sama tamunya di ruang kerja dia di ruang kerja ya nah dia emang orangnya berwibawa kan tapi dia lebih berwibawa lagi kenapa? karena pejanya tebel bro jadi semakin tebel meja itu satu semakin mewah semakin berwibawa nah itu juga menentukan harganya karena wibawa itu juga ditentukan oleh uang enggak enggak gitu ya cansa bro enggak tapi kurang lebih gitu jadi kalau teman-teman lihat ini tebelnya itu bener-bener membuat rumah ini kelihatan mewah banget dan karena tebelnya dikasih abu-abu sama coklat semuanya jadi serasi karena coba teman-teman lihat disininya kan tetap coklat tarikannya disini nah ini tarikannya gua unik nih ini kasnya si Bang Doe nih kalau bikin laci-laci gitu nah disini tetap abu-abu sedangkan disini warna coklat boleh lah emang doyok itu sangat berbakat lah interior boleh 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 tapi lu mesti tahu rumahnya dia gue yang gambar iya 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 harus gitu tau lah kekurangan kelebihan enggak soalnya enggak kalau gambar rumah lebih cepet bro nanti rumah gua ntar interiornya digabarin karena gambar interior itu lebih lama enggak lah tapi emang kita udah bagian-bagiannya masing-masing nah ini teman-teman kalau kita punya satu tempat seperti ini ya tempat meja gini di atasnya tuh mau keren kita kasih begini ya kan nah cuma akhirnya atasnya blong ya keren kan aslinya begitu ya makanya disini kita tambahin gipsam jadi seakan-akan ini adalah built-in itu yang terjadi juga sama ini kalau teman-teman lihat di atasnya kita kasih gipsam satu karena emang kebutuhannya cukup cuma sampai lemari segini kedua harganya akan lebih murah daripada kita bikin full tapi tetap dapat rapinya ini bisa buat teman-teman ngakalin kalau teman-teman pengen bikin lemari yang enggak full tapi tetap kelihatan built-in ada yang unik juga kalau teman-teman perhatikan disini ini cara dia bikin ini ini jadi sekarang tuh udah males deh kita di workshop tuh udah males bikin yang coak-coak yang dimiring-miringin gitu karena bisa gak rapi abis itu lama ngerjainnya akhirnya kita bikin lah yang modelnya seperti ini nah jadi ini dilebihin menariknya dari bawah sini nah ini namanya coakan bangdoy nih jadi nanti kalau ini original pikiran dia nih jadi kalau misalnya sampai nanti ada yang bikin begini jangan ngaku-ngaku eh enggak deh bercanda 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 terakhir-terakhir kita sering dimarahin jadi inilah kurang lebih caranya abis itu di bagian bawahnya ada tempat untuk tidur jadi kalau bertamu di rumah ini tuh punya meja kerja yang besar dan punya tempat tidur apa sih mereknya? nah kita spill aja knockers yuk sekarang kita mau kesana tapi buat temen-temen tau juga romance sheet ini itu juga kita yang pilihin warnanya kita sengaja pilihin yang warna abu-abu dengan fitras yang warna putih kalau menurut gua rumah klasik modern paling cocok pake romance sheet yuk sekarang kita menuju kesini yuk dari kamar ini sekarang kita mau menuju ke sebelah sini ini adalah dapur bersihnya buat temen-temen lihat ini pake solid surface ini juga under mount under counter pake merk TK juga ini modelnya Paloma punya ini yang bisa di adjustable adjustable seperti ini abis itu kalau temen-temen pengen bikin kitchen itu kan harus pake top table pasti lah kalau pake solid surface jangan lupa dinaikin plane nya seperti ini supaya apa? supaya air itu gak meresap ke bawah dan ngancurin HPL kita nah disini gunain grey mirror nah jadi kalau kita mau bikin back splash itu bisa macem-macem salah satunya bisa pake grey mirror seperti ini nah abis itu kita lihat disini ini gunain modena yang standard aja ini modena kompornya yang mahal ini yang tebel di bawahnya udah ada modena juga oven yang mahal karena disitu udah ada kipasnya abis itu cara-cara dia narik ini ya sama kita udah gak pake coak-coak lagi temen-temen jadi semua tuh begini modelnya gini tarikan begini ini juga begitu oke dan setiap kitchen yang kita bikin itu di bagian bawahnya itu bukan kayu tapi kita tinggiin nyamain sama lantai ini jadi ini kita bikin tinggi pake beton abis itu baru kita tumpangin kitchennya karena ini biasanya kalo misalnya air tumpah segala macem itulah yang bikin kitchen kita cepet lapuk jadi kita selalu tambahin dulu seperti ini baru kitchennya itu numpang di atas betonnya nah kenapa yang di bagian sini enggak? nah itu pertanyaan kan ini teknologi baru nih ini engselnya modelnya seperti ini ya jadi kalo temen-temen mau nyontek nanti engselnya seperti ini adalah tempat untuk menaruh gas makanya disini udah berhenti betonnya oke yuk sekarang kita mau menuju ke nah sebelum menuju kesana ya sama lagi temen-temen disini tuh supaya kesannya build in diberhentiin sampai situ abis itu dikasih gipsam yuk sekarang kita kesini dulu ini juga kita yang buat meja untuk setrika dan di atasnya ini juga ada tempat penyempenannya ini ada laci-lacinya juga jadi seru bisa menghemat ruang temen-temen karena disini ya pake front loading jadi kan enggak dibuka begini kalo front loading kan ada di depan kalo yang dibuka begini top loading akhirnya kita enggak bisa punya meja seperti ini yuk sekarang kita mau menuju ke bagian belakang ini adalah meja dapur bawaan dari developer udah dikasih sink seperti ini kalo developer tuh biasanya ngasihnya merknya royal gini jeleknya apa dia depnya tuh pendek jadi air suka muncrat-muncrat tapi ya ini kan dapur kotor bawaan juga yang kita hias itu adalah ini bukan kita hias sih kita bikin dia jadi berfungsi itu dengan nambahin ini bagian dalamnya itu guna yang taco sheet tapi taco sheetnya yang dipilih tuh yang bertekstur abis itu di bagian sininya kita bikin ini juga jadi ada tempat untuk kulkas yang di atasnya juga masih bisa buat kabinet dan di samping-sampingnya ini juga bisa untuk naruh barang-barang kayak kecap, kayak sirop marjan wah udah mau puasa nih cocok banget nih sirop marjan bisa ditaruh di sebelah sini dan ini kalo temen-temen liat ini sebenernya bagus loh rumahnya lewatnya karena disini ada akses langsung menuju keluar yuk sekarang kita mau menuju ke lantai 2 sebenernya tadi mbak Ade udah cerita nanti kalo ada barang-barang yang itu di apa diumpetin aja gue bilang jangan jangan diumpetin kenapa? karena karena ya kan lo tau gak mbak Ade ini kan suaminya orang luar tapi lo tau gak kenapa bisa keseng-sem sama orang Indonesia udah nih saya rasem bro eeeeee legend tapi gak juga gak bisa gitu bro kenapa bro saya rasem bro enggak udah gitu aja kamu mau ngeledekin siapa lagi mak? enggak enggak masalahnya iya ya gitu deh udah lah nyanyi 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 yuk gue mau ngeledekin lo takut lo berantem sama bini lo doy soalnya episode ini pasti ditonton banget sama bini lo enggak gue tanya sama lo nih jujur ini ngomong di kelam era jujur bini lo bisa gak selesai rasem gak? kayaknya udah Udah ya Ini kalau hape ributer gue ceritain lagi di Instagram Nah sebelum kita naik ke lantai 2 Ini juga kita yang buat teman-teman tempat penyimpanan di bawah tangga Yuk sekarang kita naik ke atas Di lantai atas ini ada 3 kamar 2 kamar anak kita masuk dulu Ini adalah kamar anaknya yang pertama Boleh lah berasal kayak rumah contoh ya Dan bagus gitu Anaknya 2 teman-teman ada yang perempuan ada yang laki-laki Jadi pas banget nih kayak rumah contoh Jadi ada yang laki ada yang perempuan Nah yang perempuan ini teman-teman liat deh Pintunya itu dibikin khusus sama Bang Doy Ini push button Model lucu ya Dan ini pake HP L Habisnya pemilihan warnanya juga unik Kalau teman-teman liat bagus loh Mentonnya Ini warnanya pink Putih yang gading Abu-abu Habisnya disini HPL yang Kayu tapi agak kuning Sama kayak gini Jadi bener-bener cerah Bagus loh benton warnanya Dan disini kalau teman-teman liat wall panelnya Gunain tali air-tali air seperti itu Dan khas lagi teman-teman Kalau yang disana itu kan dia mentok sama tembok Kalau yang ini kan lemarinya gak sampai atas Jadi di atasnya kita tutup gipsum juga Seakan-akan dia built in Dan akhirnya efeknya apa tau gak sih bro Jadi di atas itu banyak debu Nah kalau gini udah gak ada debunya Karena atas udah gak digunain Ya kan? Daripada kita bikin plong doang Gak ada gipsumnya Biasanya debu doang tuh Ya kan? Airnya kotor Habis itu akhirnya AC kita jadi cepet Bukan rusak Cepet kotor Mesti dibersihin Ya kan? Panas Main tenus lagi Mahal Nah di kamar yang ini Udah ada Balkonnya Nah sekarang kita udah dari kamar anak yang perempuan Menuju ke kamar anak yang laki-laki Nah kamar anak yang laki-laki ini Seru nih Karena dibikin modelnya tingkat Jadi kalau misalnya ada saudaranya mau nginep Bisa tidur di sini Dan ini gunain besi teman-teman Ini konstruksinya besi Nah ini di dalamnya ini tuh ada besinya juga sebenarnya Jadi dia menerus Cuman ditutupin sama HPL Kenapa konstruksinya besi? Supaya bener-bener Kokoh Ya kan? Anak laki soalnya Pasti rusuh Mungkin someday dia akan bergelantungan-bergelantungan di sini Ini udah bener-bener dibikin besi Jadi kalau kita mau bikin Satu tempat tidur tingkat Akan lebih baik kalau konstruksi dalamnya itu besi Seperti ini Jadi bukan bener-bener aman Nah di bagian bawahnya ini Kalau teman-teman lihat juga banyak tempat laci penyimpenan Dan sekali lagi kita udah gak pakai model cowok Jadi ini ya mesti digeser dulu sedikit sini Ini Tuh Habis itu Di bagian tangganya ini juga tempat penyimpenan Udah soft closing semuanya Dan di setiap ranjangnya udah ada headboardnya Headboardnya dari fabric Dan kembali lagi di lemarinya Teman-teman bisa lihat Atasnya juga dikasih gipsum Dan di bagian bawahnya pentonnya sama Seperti yang ada di kamar tidur Yang anaknya perempuan Warnanya sama Cuma begitu tadi dikasih satu pink Langsung berubah jadi perempuan Kalau yang ini bener-bener kelihatannya cocok banget Untuk jadi kamar anak Dan di bagian sini juga udah ada meja belajar Yang bisa ditarik juga disini Dan disininya udah pakai wall panel juga Yuk sekarang kita mau menuju ke kamar mandinya sedikit Kar mandinya juga ini kita yang buat Teman-teman Vanity-nya Habis itu sekarang kita mau menuju ke kamar tidur master Oke kamar tidur masternya seru Kalau teman-teman lihat Layoutnya adalah begitu masuk Sebelah kanan itu adalah tempat tidurnya Dan sebelah kiri ini adalah walking closetnya Yang dilengkapi sama meja rias Kita bahas dulu kesini Dipannya kita yang buat Jadi bisa ada tempat-tempat penyimpenan Habis itu disini ada tempat untuk naruh-naruh tas Dan disini sama seperti model yang ada di meja kerja Tebel Dan ada tarikan-tarikan macinya Nah ini dia nih Ini TV 50 inch Iya Tempat tidur gue tuh lebih panjang lagi Pagi dari ini Pake 55 inch Ini makanya gak berasa ya Tau gitu 65 inch Mau bayarin? Setengah Tambah lagi bro Enggak gue mau tuker tambah Maksud gue Eh boleh boleh TV ini gue kasih ke lu Setengah harga ya? Setengah harga Boleh Coba gue pikir duit lu banyak bro Gue minta beliin aja deh Nah serunya di bagian jendela ini Nah ini tuh dikasih sofa nih kecil Ini gue paling suka sih gaya kayak gini Kenapa? Karena ini yang enak nih Untuk main handphone di kamar Gue paling suka nih Apalagi sini jendela gitu Jadi bisa ngayal-ngayal gitu Enak banget Dan ini cara bikinnya seperti ini Teman-teman lihat Jadi biar satu Satu rasa gitu ya Disini Satu tetep Disitu dikasih Gipsum juga Dikasih lighting ke atas Supaya makin tinggi keliatannya Jadi Dapet kotak seperti ini Di jendela Dan ini ngukur pas Sama jendelanya Itulah bedanya Kalau kita gunain Desainer interior Sama enggak Custom soalnya Jadi akhirnya Bisa ngepas banget Ukurannya sama jendela kita Nah kalau di bagian belakangnya Teman-teman Bisa lihat Ini masih pake kayu-kayu yang sama Seperti tadi Kulit pohon Habis itu di belakangnya Wall panelnya Disini dikasih Fabrik Dan ini juga kita yang masang Dan kita yang milih nih Lampunya Oke Yuk sekarang kita mau menuju ke sini Ini adalah Meja riasnya Meja riasnya Dan ini vanity-nya juga kita yang kerjain Ini adalah Lemari pakaiannya Dan di atas ini juga Ada jadi tempat penyimpanan-penyimpanan Karena Mbak Ade ini orangnya rapi Ketika kita zoom juga kita tanya Ini kalau pake kaca semua Harus rapi loh Kalau gak jelek kan Tapi dia bilang dia rapi Akhirnya bener Begitu ditinggalin Rapi Bejajir Dan temen-temen harus perhatiin Hapai detail Hangernya juga jangan melang-melang bro Seng asekunya Ya kan Yang dapet gratis Lo taro sini Pink Abis itu dapet sini Ijo Ya kan Jadi aku jelek Jadi kalau kita udah milih pake kaca Seperti ini Sampai hanger pun juga harus dipilih Yang Serasi Sama semua Dan kalau perlu Hangernya itu kita beli banyakan Jadi satu saat kita beli baju lagi Hangernya akan tetap Sama Coba bayangin Kalau kayak Iya kan Campur-campur Di bagian sini adalah meja riasnya Meja riasnya juga seru Karena di ujung kanannya sini Dimanfaatin untuk Naruh barang-barang Oke Sampai jumpa Oke sekarang kita mulai wawancaranya Teman-teman Cuman Bang Doa lagi gak mulai wawancara Katanya lagi sariawan Nah Jadi gini Teman-teman Kalau misalnya Kita mau bikin Satu rumah itu Ada yang nanya Kalau di luarnya Klasik modern Dalamnya modern Boleh gak sih Boleh-boleh aja sih Karena Tampilan luar itu kan Dinikmatin dari luar Sedangkan dalam itu Dinikmatin dari dalam Sesuatu hal yang berbeda Menurut gue Jadi kalau di dalam Modern ternyata Enak-enak aja Seperti rumah ini Nah teman-teman Sekarang kalau kita Mau gunain jasa Interior itu Sebenernya Bisa Cuman interiornya doang Atau harus sama Barang-barang elektroniknya sih Kalau menurut gue Bisa dua-duanya Kalau teman-teman Mau elektroniknya Kita yang beliin Hasilnya akhirnya Hasilnya akhirnya adalah Dapat Satu elektronik Yang bener-bener fit in Sama desainnya Kadang-kadang Itu juga Mempersingkat waktu Sebenernya Jadi teman-teman Cuman kasih preferensi Sama kita Gue sukanya nonton Pakai TV yang besar Nanti kita pilihin TV yang ukurannya Bener-bener udah pas Buat kalian Akhirnya kita gak ada Taktokan yang terlalu lama Desain seperti ini Bisa dikerjain Sangat cepat gitu Pengerjaannya Nah teman-teman Untuk kasus Dimana Kalau misalnya Desain interiornya itu Berbarengan Sama beli Barang elektroniknya Dan lain-lain Seperti ini Jadi kalau disini kan Teman-teman tadi lihat Ada kulkasnya Ada microwavenya Ada dispensernya Kasur tempat tidur Segala macam itu Itu kita yang beli semua Prosesnya bisa sangat cepat Jadi karena waktu itu Mbak Ade mau pulang Dari Amerika ke Indonesia Itu Dia bilang Wah kita masih buru-buru nih Dua bulan masih kelar ya Kurang lebih Bisa selama Semua elektroniknya Dipercayain sama kita Jadi akhirnya ya Dalam waktu dua bulan Satu rumah seperti ini Itu bisa untuk Diselesaikan Project interiornya Beserta elektroniknya Jadi ketika Mbak Ade pulang Ya udah Dia bisa langsung Tinggal Nikmatin Rumahnya aja Nah Untuk biayanya berapa Kalau teman-teman Tidak pakai elektronik Itu sekitar 500 juta Sedangkan kalau pakai Elektroniknya Itu nambah sekitar 150 juta lagi Karena Termasuk sampai kulkas-kulkas Yang di Dapur kotor juga Sampai mesin cuci Itu juga kita yang beli Berarti Kalau full semuanya Itu di 650 jutaan Teman-teman Ya cuman itu perbedaannya Kalau teman-teman yang beli Elektroniknya Segala macam sendiri Prosesnya Nggak mungkin bisa Dua bulan Jadi Kalau teman-teman mau cepat Elektronik dan segala Gala macam itu Juga dipercayain sama Kontraktor interiornya Tapi kalau teman-teman mau Milih-milih juga Di elektroniknya segala macam Prosesnya mungkin bisa jadi Tiga bulanan Jadi semua tergantung Kasus yang teman-teman Mau diskusiin Sama kita Oke sampai jumpa deh Cara kita selanjutnya Jangan lupa bantu kita Like, subscribe Sama share video ini Kita juga punya instagram At Arsitektur Indonesia Kita juga punya tiktok At Arsitektur Indonesia Bantu follow ya Oh satu lagi Setiap jam 8 pagi Kita punya Satu youtube channel baru Namanya Gila Gerak Yaitu adalah Youtube channel olahraga Yang didampingin sama Profesional Nama profesionalnya Mas Eri Dia akan ngebantuin kita Untuk dapet body goals Yang kita mau Jam 8 pagi Gila Gerak Selalu upload Ciao Hari Minggu Hari Minggu Atepe itu gunain Genteng keramik Tadi gue gimana bro Mau nilai Lu minggir dulu deh Lu naikin dulu deh Kalau enggak yang sebelah sana Dapur-dapur Dapur-dapur Cepetan apa Tadi katanya Mbak Ade Kita boleh ambil minum kan Boleh Nih gue ambil minum buat lu ya Apaan? Nih Kiranti Gila ada pas panda Ini gue minta panda Boleh Nggak sih Mbak Ade Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.